Alhamdulillah akhirnya jadi juga ini power yang kemarin ya modifikasi empat driver dalam satu box ini menggunakan trapo 20 ampere nah yang 5 ampere ini tujuannya untuk mencoba dulu jadi awal mula pemasangan ini untuk pengujiannya kita menggunakan tegangan kecil jadi trapo yang besar ini belum dihidupkan nanti yang akan dihidupkan trapo ini dulu kita akan menggunakan tegangan 12 pol dulu caranya menggunakan setengah gelombang yang 20 ditaruh di CT trapo bisa kemudian satunya nanti kabel merah ini yang dari sini itu ke 32 nih 32 dikurangi 20 kan 12 volt nah ini caranya seperti ini ini sementara kita kasih kayak gini diode jadi diodenya ini di seri ya di seri yang putih menghadap ke plus nih kode C ya di kolektornya satunya menuju ke min tuh nah kemudian kabel merahnya ini ini kita masukkan ke sini ini menjadi 12 volt tuh udah punya kan udah hidup maksudnya nah kita buktikan tujuan pemasangan trapo kecil ini maksudnya itu biar aman nah karena gini terkadang kita itu waktu pemasangan drivernya ini itu ada kesalahan entah itu kabelnya ketukar itu bisa jadi nah itu kalau digunakan tegangan kecil itu biasanya sudah kelihatan atau terdengar entah itu dengung atau derau atau apa itu kemersek apa itu udah ini tidak akan merusak komponennya jadi lebih aman gitu maksudnya Hai nah nanti kalau sudah aman boleh dah dikasih tegangan 20 ini udah nggak papa ya atau naikkan 40 nah ini ini kan sudah aman berarti ini 20 ditambah 20 sama dengan 40 volt ini sudah 40 volt PAC cuma pakai deode kayak gini enggak usah elko lagi karena elko nya sudah di sini nah mari kita coba hai 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 tuh udah bunyi sumaran nah itu menggunakan eh teraku kecil ini low nya ini nesap ya Nah kalau sudah bunyi kayak gini baru ini di antar nah kalau sudah bunyi normal ya ini baru dihidupkan ini tadi pakai ini kan ya masih ya tuh belum ditancapkan nih taruh saya tancapkan dulu ya hai 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 ini biar real saja ini ya yang ini yang kecil tadi dicabut ini dimasukkan Hai terus kesini ini dihidupkan tuh dilihat kipasnya nah udah bunyikan sekarang pakai terapu besar ini nah sekarang terapunya udah dilepas sama diode nya kemudian untuk inputnya Hai yang dari mixer itu menggunakan dua jalur ya mid sama high digabung low sama sub digabung kalau menjadikan ini hanya satu jalur tinggal ini digabung sama ini ya gitu oke kita lihat yang dari belakang jalur speakernya nah untuk jalur speaker ini ground atau min nya atau yang dari CT menuju ke speaker ini digabung jadi satu masalahnya ini kan uji coba nah yang ini menuju ke high ini mid ini low dan ini sub nah ya kemudian untuk jalur inputnya yang dari mixer ini kan dua jalur itu langsung menuju ke mixer nih nah ke mixer pakai satu enggak papa asal di powernya tadi digabung itu ya Hai Oke sekarang kita coba ini sudah pakai tegangan tinggi tegangan besar maksudnya pakai 45 Hai nah kemudian untuk speakernya nah itu adanya itu masalahnya yang punya orangnya nggak dibawa ke sini tuh tetap yang kemarin itu ya untuk uji cobanya kita kita menggunakan yang paling bawah itu 18 in kali dua terus atasnya 15 kali 4 Hai 10 kali 4 Twitternya dua biji nah terus yang paling atas itu enggak dipakai tak bunyi itu nah dah oke sekarang kita coba kita bunyikan nah masalah volume ini itu bisa dikecilkan atau dibesarkan sesuaikan aja dengan kebutuhan misalnya kurang keras ya tinggal dikeraskan ya nah ini mixer zaman dulu tinggal disini tinggal nambahin misalnya kurang high nya tambahin dari sini ini ini lurusnya ini polos ada bedanya kan jadi sesuaikan nah ini kalau lurus ini sama halnya enggak pakai mixer ya kan pakai DVD Hai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!